Mungkin kalian udah tau kalau kita nahan sebuah SCP yang ada di dalam foundation tuh kayak gimana? Karena ada banyak metode dan juga cara yang bisa kita pakai sekreatif mungkin agar sebuah SCP itu gak kabur atau keluar dari ruang penahanannya. Tapi mungkin kalian nanya, gimana sih caranya kalian nangkep atau yang namanya amanin suatu SCP jika SCP tersebut muncul di sebuah tempat umum yang dimana itu penuh dengan orang? Dan video ini akan membahas gimana caranya foundation melakukan hal tersebut. Mungkin kalian berpikir kayak, oh yang namanya ngamanin SCP mah gampang, tinggal panggil 9telfox untuk ngurusin. Kalau kalian berpikir kayak gitu, maka selamat, kalian salah besar. 9telfox atau MTF Epsilon 11 itu tidak ngurus ketika ada SCP di tempat umum yang mereka diturunin. Melainkan kalau ada sebuah SCP yang kabur, maka kemungkinan besar mereka akan diturunin. Beda jauh dan beda tugas yang seharusnya mereka lakuin. Terus siapa dong yang ngurus? Mereka disebut sebagai containment specialist atau spesialis penanganan dan mereka ada di seluruh site foundation yang ada di dunia. Tugas mereka simple, jika ada laporan terkait suatu SCP ada di suatu tempat, maka mereka akan pergi ke sana dan mencoba untuk pindahkan SCP tersebut ke site tertekat. Mereka terdiri dari orang-orang yang langsung turun ke lapangan untuk bawa sebuah SCP baru ke site tertekat dan juga insinyur-insinyur yang menyiapkan ruangan untuk SCP tersebut ditahan. Jadi mereka itu kompak banget. Terus mungkin kalian nanya, kenapa nggak langsung diturunin MTF aja? Kan mereka lebih ahli setidaknya gitu kalau ngurus SCP dibanding mereka. Ya, contohnya kayak 9thelphus itu sendirinya. Gini lho, gue kasih perumpamaan. Jika di sebuah bangunan atau rumah itu ada SCP baru yang dilihat atau kita pakai perumpamaan perampok lah ya, otomatis kita panggil yang namanya polisi atau containment specialist karena mereka bisa ngurus perampok tersebut tanpa ada masalah. Nah, sekarang, buat apa kita turunin militer kayak Kopassus atau 9thelphus hanya untuk urus perampok? Padahal kan ada polisi atau containment specialist. Nah, maka dari itu nggak perlu banget turunin mereka hanya untuk ngurus SCP yang kayak gitu kan? Kecuali, polisi atau containment specialistnya kesusahan dan perlu bantuan lebih. Maka deh baru dipanggil MTF yang sesuai dengan keahliannya. Kayak misalkan Mobile Task Force Eta V Jekker Bombers yang dimana mereka urus makhluk rakasa. Atau Mobile Task Force Gamma 6 Deep Feathers yang dimana mereka urus makhluk yang ada di leutan. Setiap MTF yang ada itu unik-unik tugasnya dan juga keahliannya pun macam-macam. Anggap aja kayak Kopassus, Denjaka, Yontai Vip, dan Den Susapan Lapan yang emang mereka diturunin kalau emang penting banget. Atau kalau polisi nggak bisa ngurus masalah yang ada. Jadi, nggak setiap kali kita turunin MTF untuk ngurusin masalah ya. Maka dari itu, inilah gunanya containment specialist yang berguna untuk caranya foundation nahan anomali. Dan tentunya, siapapun yang melihat SCP tersebut di tempat umum setelah foundation amalin SCP-nya, maka ingatan mereka akan dihapus dengan yang namanya amnestic. Yaitu obat-obatan biar warga lokal lupa dan kerahasiaan SCP serta foundation pun tetap terjaga. Yaitulah cara foundation nahan anomali yang ada di tempat umum bagi kalian yang belum tahu atau salah paham terkait gimana cara kerja kita. Informasi apa lagi yang pengen kalian ketahui tentang SCP Foundation dari belakang dan kerjanya gimana? Komen aja di video ini dan mungkin akan gue bahas di video yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect. Terima kasih telah menonton!